Intro Polsek Patumbak berhasil mengusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja kering seberat 41 kg sebanyak 41 bungkus dengan cara dibakar yang dilaksanakan di halaman Mapolsek Patumbak. Ganja kering tersebut adalah hasil tangkapan dari bulan Agustus hingga November 2018 dan berdasarkan tiga laporan polisi. Dari barang bukti 41 kg ganja tersebut, polisi berhasil meringkus tiga orang tersangkanya asal Aceh yaitu Zailani, Nova Rinaladi, dan M. Sarial. Kemusnahan ganja tersebut dipimpin Wakolsek Patumbak AKP Restu dengan didampingi kanit reskrim Ibtu Budiman Siman Juntak juga dihadiri jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan Lamria Sianturi. Berapa hari ini yang dimusnahkan? Jadi pada hari ini hari Kamis tanggal 8 November 2018 kami Polsek Patumbak melaksanakan pengusnahan barang bukti grupa ganja sebesar seberat 41 kg dari tiga tersangka. Tiga tersangka ini antara lain MS dia 10 kg, MR 15 kg, dan juga Z sebanyak 16 kg. Untuk modusnya mereka mendapatkan barang dari Aceh dan mereka berpindah sebagai kurir. Ketika ditangkap, akhirnya kita temukan barang bukti grupa katal keseluruhan 41 kg dari tiga tersangka. Bu, ada enggak target kepada anggota dalam memperangkan narkoba di wilayah Patumbak? Oke, jadi kebetulan narkoba merupakan salah satu prioritas kita. Kita juga sudah melaksanakan pilot proyek untuk wilayah Patumbak di Pasar 12 untuk memerangi narkoba ini. Jadi kita maunya supply-nya dan juga demand-nya itu berkurang atau habis secara keseluruhan di Bote Patumbak. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati.